Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi penggemar sinetron ikatan cinta Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selamat beraktifitas dan mimin doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya guys nah guys kalian tentunya ya guys semalam sudah menyaksikan disini podcastnya Ruben Onsu dan juga ke Amanda Manopo ya guys yang banyak sekali membahas tentang beberapa hal kepribadian ke Amanda Manopo tentunya ya guys Amanda Manopo tiba-tiba nih bahas soal zona nyaman katanya sih gitu ya paskah hengkang dari sinetron ikatan cinta aktivitas aktris Amanda Manopo menjadi buruan para penggemarnya selain di acara reality show seperti Brownies Amanda juga hadir di sejumlah podcast seperti podcast yang dipandu Ruben Onsu mengenakan jaket ungu tua Amanda Manopo nampak berbincang dengan suami Sarwenda dan ayah Betran Peto itu Amanda Manopo juga nampak dengan penampilan rambut panjangnya di podcast kanal youtube milik Robin Onsu Mob Channel aktris 23 tahun itu membicarakan soal kisah hidupnya yang selama ini tak banyak diketahui orang-orang berbincang hangat bersama Amanda Manopo tentang kisah hidupnya yang banyak orang tidak tahu nah guys kita kelihatan ya guys dalam unggahan itu Amanda Manopo tampak duduk bersama Ruben Onsu Amanda Manopo tampak mengenakan sweater dan celana panjang berwarna ungu sementara Ruben terlihat mengenakan sweater marun dan celana panjang krim dalam potret itu Amanda Manopo tampil sederhana tanpa riasan wajah dan rambut panjangnya tanpa diikat keduanya tampak duduk berhadap-hadapan dan pada satu foto Amanda Manopo terlihat membuka mulutnya seperti tertawa nah guys ini dia guys ya kisah-kisah Kak Amanda Manopo yang dibagikan di podcastnya Kak Ruben Onsu tentunya guys dan ini dibagikan oleh Aladin Wat terlihat kostum yang digunakan Kak Amanda Manopo saat podcast di Ruben Onsu itu memang sangat santai sekali ya guys terlihat sweater tentunya berwarna ungu adalah warna favoritnya Kak Amanda Manopo ya guys pasangan disini Kak Ruben juga nih menyentil katanya sih punya pasangan lebih enak punya pasangan dari dunia entertainment apa pengusaha bisnis aduh ini langsung aja ya Kak Amanda Manopo sepertinya gimana gitu ya ngejawabnya tapi disini Kak Amanda Manopo menjawab pertanyaan dari Kak Ruben Onsu ya guys terlihat Kak Amanda Manopo begitu pedenya begitu ya guys ia mengatakan bahwa ia ingin mencari pasangan dari pengusaha bisnis guys aduh bukan artis ya guys namun bisa jadi ya guys pengusaha pengusaha bisnis dan juga artis kenapa enggak ya guys dan tentunya nih guys di komentari dong ya banyak banget nih komentar dari para fans ikatan cinta maupun Amanda Manopo dari perlaknya si papa pengusaha si bisnis baju kecantikan makanan dia mah semua dijabanin mah gitu aduh duh ya kenalagi tuh si hijau ya guys dari Medana ditunggu kabar baiknya ajalah mas kamu masuk kategori pengusaha juga kan ya gitu oke deh baiklah mau sekencang apapun menghindar dari suatu tapi rencana Allah pasti akan lebih indah dari apa yang kita rencanakan aku tim happy ending aja gak mau terlalu yang gimana sama obrolan sini gitu ya yang aku khawatirin ntar bikin banyak yang tadinya fans terus langsung jadi haternya si Amanda Manopo gara-gara obrolan itu ya semoga sih jangan sampai ada yang kayak gitu ya gitu ya dari Yanni Anantri pengusaha bisnis gudeg bisnis memilih gitu ya bisnis parah deh gitu dari Yanni Amanda pakai ketawa barusan lihat nih di Youtubenya Mob Channel gitu yaudah didoain semoga disegerakan sama yang punya bisnis makanan baju sama kecantikan sebentar lagi punya PH juga gitu ya ups ini halunya saya loh tapi semoga menjadi nyata amin ya robahlah lamin aduh ngarap banget ya para fans ini terana ikatan cinta maupun fans dari Kak Amanda Manopo dan Arya Salokan ya guys aduh ya bisa jadi nih ya guys kan Kak Arya Salokan juga pengusaha dan juga artis ya guys aduh ngelalu juga nih ya mimin ya guys nah bagaimana nih pendapat kalian nih guys dengan jawaban Kak Amanda Manopo kira-kira nih ya sepertinya sih memang ya Kak Amanda Manopo ini sudah memiliki kekasih dan kekasihnya itu bukan dari dunia entertain tapi dari pengusaha ya guys nah guys kita doakan saja guys yang terbaik untuk Amanda Manopo dan ditunggu kabar baiknya tentunya ya guys miminahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati